Teman-teman, mari kita bersatu dan mendoa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaanmu sehingga kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firmanmu, kiranya kau berkati hambamu untuk menyampaikan firmanmu ini sehingga kami juga dapat menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Selamat Buhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, makasih mari. Selamat sore semua saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ujian tadi sangat bagus ya bagaimana Tuhan ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Kalau hati kita jahat, mustahil. Tuhan berdiam di dalam hati kita. Nah, sehubungan dengan itu sesuai dengan kelanjutan firman Tuhan bulan lalu ya. Kita kemarin sudah belajar tentang kain. Masih ingat, sehubungan kenapa persembahan kain, ibadah kain, ya. Pemberian kain ditolak oleh Tuhan. Jawabannya satu, karena hatinya jahat. Ya, berdasarkan satu Yohanes disitu jelas bahwa kain itu mewakili anak-anak si jahat. Jadi, sudah lihat. Kalau pribadinya jahat, pribadinya sudah ditolak, maka yang dilakukan pun, ya. Entah itu jumlahnya banyak, katakanlah yang terbaik, Tuhan tidak berkenan. Ya, nah sekarang kita melihat Haber lanjutannya. Kalau Haber bagaimana? Kita akan melihat ya di dalam kejadian empat, ayat satu sama dengan ayat yang ketujuh. Saya ulang membacanya. Kemudian, manusia itu bersetubu dengan hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkan nyala Haber adik kain. Dan Haber menjadi gembala kami domba, kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Haber juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombannya. Yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Haber dan korban persembahannya itu. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dari ayat ini, seolah-olah kain karena persembahannya ditolak, lalu hati kain jadi jahat. Tetapi berdasarkan satu Yohanes, yang lalu kita sudah belajar, justru sebelum mempersembahkan segala sesuatunya, memang hati kain itu jahat, seolah-olah kain. Makanya bagaimana Tuhan bisa berkenan. Bahkan seperti lagu tadi, Tuhan berdiam di hati yang jahat. Tidak mungkin, seolah-olah kain. Nah sekarang kita melihat Haber, dikatakan persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah kenapa memberi, kenapa beribadah? Karena pemberian itu identik dengan ibadah. Kalau di dalam konteks perjanjian lama. Nah ini alasan yang harus kita ingat, seolah-olah kain. Respon to give thanks. Jadi respon tanggapan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya kita beribadah. Sore hari ini, seolah-olah beribadah, ya bukan karena jadwanya setiap minggu sore jadnam, gitu ya. Tapi sebenarnya lebih penting apakah kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya kita datang beribadah, mempersembahkan, memberikan apa. Ya kalau kita, sore ini ya waktu kita. Kita persembahkan, kita berikan kepada Tuhan. Nah Hawa juga memberikan penyataan di situ. Kejadian 4 ayat 1C tadi dikatakan, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah jadi dasarnya adalah pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan. Nah sekarang kita melihat, kenapa hapel dan persembahannya kata kita tadi diterima oleh Tuhan. Ya, ayat 4 kita ulang. Di situ dikatakan, terjemahan lama, saya baca ya. Maka oleh hapel pun dibawa akan kambing-kambingnya yang sulung, serta dengan tambunnya. Maka berkenalah Tuhan akan hapel dengan persembahannya. Apa bedanya dengan terjemahan baru yang kita baca di atas tadi? Bedanya apa? Bisa tahu bedanya enggak? Di terjemahan baru yang saya baca di atas tadi. Nah ayat 4 itu dikatakan, hapel juga mempersembahkan korban-persembahan dari anak sulung kambing-dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengidahkan hapel dan korban persembahannya. Jumlah ya. Jadi hapel ini mempersembahkan berapa banyak? Anak sulung kambing-dombanya. Oke, ayo. Boleh jawab. Yang terjemahan baru ini berapa banyak yang dipersembahkan hapel? Satu, dua, tiga, empat, atau lebih? Ya. Ya, ada? Berapa? Dari ayat 4 ini. Hapil mau persembahkan berapa ekor? Oke, yang lain berapa ekor juga ya. Ayat 4. Berapa? Dari ayat ini berapa banyak yang dipersembahkan hapel? Satu. Satu ya? Yang lain setuju? Satu? Habel juga mempersembahkan korban-persembahan dari anak sulung kambing-dombanya, yakni lemak-lemaknya. Satu ya? Setuju? Pola? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Oke. Yang lain? Berapa? Ayat ini loh. Melihat ayat ini loh. Ayat 4 ini loh. Satu. Salah kan berbicara banyak, berarti sulungnya kan banyak anak sulung kambing-dombanya. Oke. Jadi, terjemahan baru, ya, mengindikasikan yang dipersembahkan hapel itu hanya satu. Seperti Yadda tadi jawab. Tapi, terjemahan lama, ternyata bukan satu. Saudara. Saudara. Maka oleh hapel pun dibawa akan kambing-kambingnya yang sulung. Ya, banyak kan? Ya, saudara. Nah, ini bedanya. Makanya saya senang membedakan, membandingkan terjemahan-terjemahan itu ternyata yang paling mendekati kebenarannya itu literal, terjemahan literal atau terjemahan lama, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa hapel diterima? Oh, karena persembahannya banyak. Sebenarnya bukan jumlah persembahannya atau kuantitas persembahannya. Tapi yang pertama yang kita renungkan, ternyata hapel itu tahu bahwa anak sulung itu adalah milik Tuhan. Ya, masih ingat pembacaan kita di kitab Taurat, hari-hari belakangan ini, anak sulung, kami domba, anak sulung manusia, itu adalah milik Tuhan, menurut hukum Taurat. Padahal pada zaman hapel, ya, belum dikenal hukum Taurat. Tapi hapel, di dalam pandangannya yang jauh ke depan, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang sulung itu adalah milik Tuhan, dan harus dikembalikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Amin? Nah, jadi ini penting. Makanya diterima oleh Tuhan, kenapa? Karena hapel tahu bahwa anak sulung itu adalah milik Tuhan. Bahkan semua kambing-kambingnya, yang sulung, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi bukan hanya satu ya. Jadi banyak di sini. Jama jumlahnya, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi berbahagialah saudara yang anak sulung, karena engkau adalah milik Tuhan. Kalau kita hidup zaman Taurat. Tapi kalau zaman perjalanan baru, ya, semua anak-anak, ya, baik sulung, bungsu, tengah, yang akhir, ya, semuanya adalah milik Tuhan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa hapel diterima oleh Tuhan? Nah, sekarang pakai terjemah literal. Coba, terjemah literal, ya. Di situ dikatakan apa? Dan hapel, nah, yang hitam, coba, coba lihat. Ia sendiri juga membawa dari yang sulung kawanan dombanya. Nah, jama' ya, banyak ya, sejauh-sejauh. Dan dari yang tambun-tambun. Jadi yang kedua, kenapa hapel diterima oleh Tuhan? Karena diri hapel dipersembahkan. Ya, bedanya dengan kain yang lalu kita sudah belajar, kita sudah merenungkan. Kalau kain, itu hanya persembahannya yang dipersembahkan. Dirinya tidak, sejauh-sejauh. Tapi kalau hapel, persembahannya diberikan, dirinya juga diberikan. Nah, seperti kotbah tadi pagi ya. Bagaimana mengasih Tuhan dengan seluruh totalitas hidup kita? Lalu kita harus mengasih sesama. Nah, kalau semuanya sudah dipersembahkan kepada Tuhan, lalu sesama kita dapat apa? Ya, masih ingat ya, kotbah tadi pagi. Sejauh-sejauh, kalau lupa nonton lagi nanti. Supaya jumlah yang nonton tambah banyak. Ya, ditonton berulang kali. Nah, sejauh-sejauh, lihat ya di situ. Jadi bukan hanya persembahannya yang diberikan, tapi dirinya juga. Nah, aplikasinya sederhana. Kan persembahan sekarang itu modenya transfer, toh. Jangan-jangan hanya uangnya yang masuk, yang diterima oleh gereja, orangnya nggak tahu entah kemana. Ya, nah hari ini kita boleh merenungkan. Bukan hanya persembahannya yang kita berikan kepada Tuhan, tapi diri kita, kita persembahkan, kita berikan kepada Tuhan. Apa buktinya? Tadi ucapan hutnya Paula Bagus ya, kita harus menjadi gereja yang inklusif, bukan eksklusif. Kalau eksklusif itu tertutup dari dunia luar. Ya, tapi inklusif itu justru sebaliknya, harus terbuka dengan dunia luar, bahkan keluar juga. Nah, apa buktinya? Mengasih Tuhan, yang mengasih sama, harus diwujudkan dengan yang kelihatan. Sebenarnya, makanya memang Tuhan mengatakan, kita melakukan apa saja, kita sama melakukannya seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Kalian masih sekolah, berikan nilai yang terbaik, itu seolah-olah kalian itu sekolah di hadapan Tuhan. Nah, seolah-olah kalian berkata, ini loh Tuhan nilai ku yang terbaik, ku persembahkan kepadamu. Aku semangat, ada PR, aku kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena semuanya itu seperti untuk Tuhan. Bukan hanya untuk guru, bukan hanya untuk menyenangkan orang tua, tapi sebenarnya yang dipandang itu adalah untuk Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti itu, berarti kita sama seperti hampir. Jadi bukan hanya persembahan yang kita serahkan, tapi diri saya, diri saudara, juga kita serahkan kepada Tuhan. Nah, itu alasan yang kedua. Makanya Tuhan, memang Tuhan tadi mengatakan, Tuhan berkenan akan habel dan persembahannya. Nah, sekarang yang ketiga, seolah-olah saya. Matis 23, 35. Kenapa habel diterima oleh Tuhan? Coba, ini perkataan dari Tuhan Yesus ya. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari habel orang benar itu. Jadi Tuhan Yesus pun seolah-olah menilai bahwa habel itu adalah orang benar dan kain adalah orang jahat. Nah, satu sisi kita orang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Betul ya, seolah-olah? Orang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Baca Roma pasal yang kelima, seolah-olah. Sehingga kita dihitung, dinilai Tuhan sebagai orang benar. Diberi status oleh Tuhan sebagai orang benar. Tapi yang lain, saya dan saudara harus berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ini ada hubungannya dengan dikuduskan. Kita orang berdosa yang nasi dan kotor ketika percaya Yesus atau lain baru, kita diberi status orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan itu kudus. Bagaimana orang berdosa bisa menghadap Tuhan? Ya, enggak mungkin. Tuhan pasti marah. Tuhan akan semakin jauh kepada orang yang berdosa, yang berusaha mendekati Tuhan yang kudus. Nah, tidak ada cara lain, kecuali apa? Tuhan yang memberi status kudus kepada saya dan saudara. Nah, ketika kita sudah diberi status kudus dan benar di hadapannya, maka yang kedua, memang Tuhan memerintahkan apa? Di kitab Imamat sangat jelas. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan alamu adalah kudus. Nah, itu perintah Tuhan yang diulang terus di kitab Torah, dikutip oleh Petrus juga, artinya apa? Saya dan saudara harus berusaha hidup kudus, berusaha hidup benar. Bahkan ada ayat mengatakan, kejarlah kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Yesus berkata, Matius 5, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi yang ketiga, Habel, kenapa diterima oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan? Karena Habel adalah orang benar. Terus-menerus berusaha hidup benar. Terus-menerus berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau hidup kita seperti itu, saya percaya Tuhan pasti berkenan atas hidup kita. Bahkan Tuhan bertahta di dalam hidup kita. Lalu yang keempat, kenapa Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan? Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Coba, saya akan seorang baca Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Alasannya disitu karena Habel mempersembahkan berdasarkan iman. Nah, apa maksudnya? Coba lihat Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Silahkan, siapa mau baca? Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, terima kasih. Coba ayat 4 bagian A, depan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Yang keempat, kenapa Habel diterima oleh Tuhan? Karena disitu dikatakan ia mempersembahkan berdasarkan iman. Coba ayat 6. Siapa? Karin mau baca? Ibrani 11 ayat yang keempat. Ada kitabnya disitu? Ada. Ya, ayo dibaca. Ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ya, terima kasih. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi seocara iman itu sangat penting. Apa artinya? Nah, mempersembahkan berdasarkan iman. Saudara juga beribadah berdasarkan iman. Saudara melayani Tuhan juga berdasarkan iman. Ya, dari ayat ini kita melihat Habel, tanah iman telah mempersembahkan korban kepada Allah. Apa artinya? Iman itu kan pandangan yang jauh ke depan. Ingat Abraham ketika dipanggil. Karena iman Abraham takat pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Nah, jadi Tuhan memerintahkan pergilah keluaran dari sanak saudaramu, dari bangsamu. Yesua 24 mengatakan bangsa penyembahan berhala. Jadi nenek moyangnya Abraham itu adalah penyembahan berhala. Yesua 24 ayat 2 dan 3 ya. Nah, dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu. Pergi ke tempat yang akan aku beritahu. Pergi ke tempat yang harus engkau tuju. Saudara. Nah, kita mengatakan Bapak Abraham itu enggak tahu. Tempat yang dituju itu mana? Tapi karena Tuhan memerintahkan, bahkan ada ayat lain mengatakan bahwa Tuhan itu setia. Makanya dia percaya kepada Tuhan yang setia. Nah, seolah-olah ini bukan tanpa logika, tanpa rasio ya. Enggak. Tetap dipakai rasio logika, akal budi itu tetap dipakai. Tapi kalau hubungannya dengan iman, seolah-olah rasio akal budi ya, seolah-olah kepintaran kita itu enggak ada bagian di situ. Nah, makanya dikatakan mempersembahkan berdasarkan iman, ternyata iman yang dimasuk di sini itu adalah dia fokuskan, dia tunjukkan kepada Kristus. Jadi kalau mau jujur, iman orang perjanjian lama itu ditujukan pada siapa? Bahasa sederhananya begini. Orang percaya zaman perjanjian lama itu percayanya kepada siapa? Dan kita, orang perjanjian baru, kita percaya kepada siapa? Jawabannya satu. Sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bedanya, orang perjanjian lama percaya kepada Kristus yang akan datang. Kan Kristus belum datang. Dia datangnya kan abad pertama. Kedatangan yang pertama di dunia melalui bayi itu kan. Nah, lalu orang perjanjian baru percaya kepada Kristus yang sudah datang. Jadi sebenarnya orang perjanjian lama, seluruhnya tokoh-tokoh, nanti kita akan belajar ya. Gak tahu sampai kapan selesainya. Jadi saya akan berusaha mengupas, menyampaikan kepada saudara tokoh-tokoh Alkitab. Dimulai dari perjanjian lama. Mereka semua imannya ditujukan pada Kristus. Satu contoh yang jelas ya. Seorang baca lagi. Ibrani 11 ayat yang ke 24, 25, dan 26. Nah, ini Musa. Coba lihat. Ini untuk membandingkan ya. Ibrani 11 ayat 24, 25, 26. Siapa mau baca? Oke, Mary bisa baca? Atau Gracia? Bisa. Bisa. Oke, silahkan. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, ngelak disebut sebagai anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebagai sebab pendangannya ia arahkan kepada upah. Ya, makasih. Ayat 26 ya. Dikatakan, iya Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Lihat, Musa saja. Nggak mau disebut anak putri Fir'aun. Walaupun hidupnya enak di sana. Ya, kenapa? Karena iman dikatakan. Dia menolak. Terus yang kedua dikatakan, iya karena iman, iya lebih suka menderita bersama dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ternyata di Mesir itu memang senang, makan kenyang, sampai orang Israel pengen berulang kali, nanti baca dikitab bilangan ya. Berulang kali mau kembali ke Mesir, makan kenyang, makan enak, tapi statusnya mereka hamba. Nah, Musa nggak mau. Bahkan dikatakan apa? Segala sesuatu yang dilakukannya di sana, dosa. Jadi kesenangannya di sana disebut dikatakan kesenangan dari dosa. Makanya ketika dikatakan karena iman, dia tolak semuanya. Dan yang ketiga dikatakan apa? Karena dia melihat Kristus. Penghinaan karena Kristus lebih besar. Dihina karena Kristus merupakan kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Nah, jadi mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain juga, suruh saya. Segala sesuatu yang berdasarkan iman, maka orang melihat dunia nggak ada apa-apanya. Walaupun dunia menawarkan keindahan, kemewahan, dan lain sebagainya. Tapi kalau dibanding dengan Kristus, nggak ada apa-apanya. Ada lagunya Pak Erastus itu yang kadang sering kita nyanyikan ya. Dunia sudah tidak nikmat lagi. Gimana itu lagunya? Jadi kalau memandang dunia itu sudah nggak indah lagi. Karena waktu ketemu Kristus itu lebih indah, lebih mulia dibalik semuanya. Nah, itu yang disebut hidup atau melayani beribadah berdasarkan dengan iman. Fokusnya adalah Kristus. Kalau orang berjanjian lama, percaya kepada Kristus yang akan datang. Tapi saya dan saudara orang berjanjian baru, percaya kepada Kristus yang sudah datang. Nah, ini ada hubungannya dengan yang kelima. Sebelum itu, Roma 14 ayat 23 ya. Sama-sama dalam hati ya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan perhatikan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oke, yang terakhir. Kenapa habil dan persembahnya diterima? Tadi, Ibradi 11 ayat 4 mengatakan, karena iman, habil mempersembahkan korban kepada Allah. Dan mempersembahkan apa? Korbannya lebih baik daripada korban kain. Kalau dari segi nilai jumlah, kain pasti lebih banyak. Karena dikatakan hasil tanah, hasil panennya, semua dipersembahkan. Ya, walaupun habil juga banyak anak sulung Kambidobahnya dipersembahkan. Jadi sebenarnya sama-sama banyak jumlahnya. Tapi kenapa habil dikatakan persembahannya yang sama-sama banyak dengan kain, lebih baik daripada persembahan kain. Karena, nah ini yang penting, ini hubungannya dengan iman tadi. Karena yang dipersembahkan haber, itu merupakan tipologi gambaran dari korban anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah ini ada hubungannya dengan iman. Iman kepada Kristus, iman yang bagaimana? Fokus tujuan kepada Kristus yang bagaimana? Kristus yang mati di atas kayu salib. 1 Kresol 5 ayat 7 dan 8 mengatakan apa? Lihatlah anak domba pascah kita telah disembeli, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita berpesta dengan kemurnian, ya, tanpa kecemaran, tidak ada hal yang jahat di dalamnya. Nah, artinya apa? Ibadah itu seperti pesta. Penuh ketulusan, penuh dengan kesucian, penuh dengan kebenaran. Kalau semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan, kita bagaikan memberikan persembahan yang lebih baik. Nah, jadi kesimpulannya, secara-secara, bukan bentuk ibadah, atau pelayanan, atau persembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Tetapi, kembali lagi apa? Pribadi yang benar, yang suci, secara-secara, yang penuh dengan ketulusan, itulah yang diterima oleh Tuhan. Ingat, kalau pribadinya sudah diterima oleh Tuhan, mata, ibadah kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, pasti juga semuanya diterima oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih buat kebenaran pemamu malam hari ini, ya, Tuhan. Kiranya menolong setiap kami, anak-anakmu, pemuda, boleh memiliki hati, sikap, seperti halber. Kiranya engkau boleh menolong kami untuk hidup benar, hidup kudus, di hadapanmu, supaya apa yang kami lakukan, semua boleh berkenan. Terima kasih, ya, Tuhan. Kau berkati anak-anakmu, di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, apapun yang dilakukannya. Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.